Saya juga berpikir kemungkinan Bapak Nadeo juga bukan menjadi pilihan utama, bahkan kemungkinan dicoba Muhammad Riyandi. Menurut saya sejauh ini, Senteri Patinama belum menunjukkan performa terbaiknya bersama tim nasional. Ya, situasi non-teknis inilah yang kemudian membuat nama-nama bukan seperti Stefano Lili Pali, dan terakhir Sadir Ramdhani tidak dipanggil karena punya hubungan yang buruk dengan Sintayong. Naturalisasi yang kita lakukan ini delusional. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan siapa saja yang mau jadi warga negara Indonesia. Sampai kapan naturalisasi ini dilakukan? Itu saja pertanyaannya. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini kembali bersama saya Nohela Sisrina, dan hari ini begitu spesial karena sudah ada pengamat sepak bola Indonesia yang begitu luar biasa. Hari ini ada Mas Akmal Marhali. Selamat siang Mas. Selamat siang Nala. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Semoga teman Nalar juga semuanya baik dan sehat juga. Pastinya dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua yang nonton Mas Akmal. Bahasan hari ini juga akan sangat menarik ya, karena seperti yang kita tahu sebentar lagi akan ada laga kontra Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia di tanggal 21 dan 26 Maret nanti. Nah, untuk itu Coach STI sudah memilih 28 pemain, sudah memanggil 28 pemain yang kalau kita lihat kok hampir naturalisasi semua. Hampir semua. Nah, kita mau bahas nama-nama yang sudah dipanggil ini. Menurut Mas Akmal sendiri, dari keseluruhan 28 nama seperti apa? Ya, tidak ada nama-nama baru di tim nasional ya. Praktis ini adalah timnya Sintahyong. Jadi, belum ada nama-nama baru yang dipanggil kecuali pemain-pemain yang diproyeksikan menjadi warga negara Indonesia. Pemain keturunan seperti Tom Haye, kemudian Ragnar Orat Mangun, dan belakangan ada Martin Pais. Tapi ketiganya kan masih dalam proses administrasi untuk menjadi warga negara. Jadi, tidak ada hal yang baru menurut saya dari Sintahyong untuk misalnya memunculkan nama-nama yang ada di Liga 1 yang sedang berkompetisi saat ini dan grafik permainannya sedang menanjak misalnya, tapi tidak dipanggil. Misal, di posisi B kanan ada Wajar Batur Rahman dari Borneo FC yang tidak dipanggil. Bahkan kalau kita lihat peringkat 1 sampai 4, itu tidak banyak pemain yang dipanggil. Padahal kalau di luar negeri, misalnya tim-tim KRL Madrid, Barcelona itu pasti paling banyak mendominasi pemain-pemain di tim nasional. Tapi ini kan hak rekodatif latih. Jika sekarang Sintahyong sudah diberikan semua yang dia mau. Naturalisasi yang diminta, bahkan kalau mau dihitung ada 12 ya. Minus dari senpatin nama yang tidak hadir karena cedera, yang lain dipanggil. Dan bisa jadi kalau tidak ada permasalahan administrasi misalnya, ya itu separuh. Jadi dari 28 akan ada 5 pemain yang dicoret karena hanya akan dimasukkan 23 pemain untuk melawan Vietnam. Dan yang dicoret pun sudah tergambar siapa saja yang akan dicoret. Yang pasti Sintahyong wajib memenangkan partai ini karena ini merupakan pertandingan yang bisa dibilang adalah penghakiman buat Sintahyong. Karena sudah walaupun dikontrak sampai bulan Juni, tapi perpanjangan kontraknya atau tidak diperpanjang akan sangat ditentukan di laga melawan Vietnam. Kalau bisa menang melawan Vietnam di dua laga atau minimal mencuri 4 poin, mungkin Sintahyong akan diperpanjang kontraknya. Cuma kan saya agak sedikit ini juga, malu belakangan ini ada pemain-pemain Vietnam mengatakan bahwa Do Duman, Kapten Vietnam bilang, ini kita mau lawan Indonesia atau Belanda. Iya menarik sekali, karena kan pemain-pemain naturalisasinya memang kebanyakan orang-orang mix Belanda. Dan sampai kapan naturalisasi ini dilakukan? Itu saja pertanyaannya. Karena menurut saya, oke naturalisasi itu hal yang biasa dan hak-hak hasil setiap manusia untuk menjadi warga negara di satu negara. Tapi kita juga punya undang-undang yang harus dijalankan dengan sebenarnya. Misal kalau kita lihat sejauh ini sudah 13, mungkin ini yang terbanyak yang akan tampil di event kualifikasi Piala Dunia, pemain keturunan yang akan tampil kalau Tom Hay, kemudian juga Oret Mangun dan Martin Pais selesai proses naturalisasinya, bisa starting elevennya pemain keturunan. Ini akan sangat menarik buat seorang supporter misalnya. Saya sebagai seorang supporter, lucu sekali kita nonton pertandingan sepak bola untuk pemain-mainnya yang belum pernah merasakan bagaimana Indonesia itu perjuangannya gitu kan, pemain-mainnya termasuk bahasa Indonesia juga problem. Ini kan bagian dari problem Sintayong juga, kenapa kemudian permainan tim nasional tidak begitu berkembang banyak, walaupun misalnya orang menganggap bahwa Sintayong 4 tahun ini berhasil, kalau saya menilai Sintayong nilainya 44,7 nilainya Sintayong. Wow, 44,7. Kenapa? Karena dari total pertandingan yang dijalankan, dari 41 pertandingan misalnya, dia hanya memenangkan total 21 pertandingan, kemudian 10 kali imbang, 16 kali tumbang, dan 21 kali menangnya yang tim paling levelnya bisa dikatakan lawan sepadan Indonesia hanya kuait dengan Vietnam, selebihnya Timur Leste, Brunei, Darussalam, dan sebagainya. Padahal materi pemainnya sudah sangat luar biasa bagus. Dan ini perlu dievaluasi juga oleh PSSI. Apa masalahnya? Saya melihat masalahnya ada dikomunikasi gitu, di lapangan. Ketika Sintayong tidak bisa berbahasa Indonesia, kemudian memberikan strategi di lapangan dengan bahasa Korea, diterjemahkan oleh penerjemahnya, sementara yang di lapangan pakai bahasa Belanda gitu. Tanya dia tidak nyambung gitu. Ini menurut saya adalah hal yang harus dievaluasi juga oleh PSSI dalam kaitannya dengan apakah situasi komunikasi Timnas ini menjadi salah satu problem Timnasional kita sendiri. Dan ini menarik tadi Mas Akmal bilangkan bahwa ini menarik bagi supporter sepak bola gitu ya, dengan pemain-pemain yang ada 13 naturalisasi ini. Tapi menurut saya untuk orang awam pun juga sangat menarik karena kayak tadi kita sempat bahas bahwa, kok kita lihat di lapangan benderanya Indonesia, tapi kok orangnya terlihat asing semua ya? Itu juga mungkin akan menarik buat orang awam. Oke Mas Akmal, kita mulai mungkin dari posisi keeper dulu ya. Kita lihat nggak ada Hernando. Pais juga belum. Siapa yang akan masuk? Apakah ini akan jadi kesempatan untuk Nadeo? Saya juga berpikir kemungkinan Nadeo juga bukan menjadi pilihan utama, bahkan kemungkinan dicoba Muhammad Riyandi. Karena kalau kita lihat proses kemarin misalnya di Piala Asia kan, Nadeo Argawinata juga termasuk pemain yang tidak dimasukkan dalam skuadnya Sintayong walaupun berjasa lolos ke Piala Asia. Tapi keeper nomor satu saat ini ya masih Nadeo. Kalau kita melihat prestasinya dia bersama Borneo FC, dia layak menjadi keeper utama. Tapi apakah hubungannya dengan Sintayong itu baik gitu kan dalam tanda kutip, itu yang akan bisa menentukan apakah dia jadi keeper utama atau kemudian Sintayong memberikan kesempatan kepada Muhammad Riyandi. Wow, oke. Ini menarik banget nih. Jadi tergantung tadi balik lagi situasi non teknis di team gitu kan. Apakah kemudian Nadeo yang selama ini bisa dibilang keeper terbaik saat ini ya. Karena timnya Borneo FC di peringkat satu gitu kan. akan bisa mengambil hati Sintayong atau Sintayong dengan kekerasan dan egonya bisa mencari atau mengganti. Dengan posisi yang lain ada Muhammad Riyandi atau Satrio. Tapi Satrio masih terlalu muda mungkin Riyandi akan menjadi keeper utama kalau menurut saya. Kalau kemudian secara non teknis misalnya, Nadeo Argawinata tidak masuk dalam rencana Sintayong. Ini menarik karena Mas Ampol dari tadi selalu bilang situasi non teknis. Situasi non teknis itu berupa yang tadi Mas Ampol sempat bilang. Ya, situasi non teknis inilah yang kemudian membuat nama-nama band seperti Stefano Lili Pali. Dan terakhir Sadir Ramdhani tidak dipanggil karena punya hubungan yang buruk dengan Sintayong. Tidak masuk dalam rencana Sintayong bukan karena kemampuan teknisnya. Karena skill ya. Karena kalau kemampuan teknisnya dia sangat luar biasa. Bahkan saya bisa menyebut dia calon pemain terbaik Liga 1 musim ini. 11 gol, 16 asis, berkontribusi besar terhadap prestasi Borna FC untuk merajai Liga 1 saat ini dengan 66 poin. Bahkan jaraknya sangat jauh dengan peringkat 2, 15 poin dengan Persib. Kemudian 18 poin dengan Bali United, 20 poin dengan PSIS Marang. Tapi tidak dipanggil sama sekali gitu. Dan ini yang sangat menarik karena ada sisi non teknis yang kemudian dianggap Lili Pali ini tidak bisa bersinergi dengan Sintayong. Penyebabnya misalnya salah satunya Lili Pali ketika mengkritisi Timnas lewat media sosial itu salah satunya. Termasuk Sadir Ramdhani. Saya pikir bisa jadi dia sudah selesai karirnya bersama Sintayong setelah kasus yang terjadi non teknis di Piala Asia kemarin. Jadi sebenarnya hal-hal yang terjadi di luar lapangan mempengaruhi itu juga mas Sampal. Ini kan artinya ada ego seorang pelatih. Kita berharap ego ini justru untuk kepentingan tim nasional. Bukan kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan tim nasional ya kita tunggu apakah kemudian tim nasional kita ini bisa berprestasi dengan kemudian cara-cara Sintayong dalam menangani pemain-pemain yang secara teknis bagus tapi secara non teknis hubungannya tidak baik. Nah itu kan tadi untuk pemain-pemain yang tidak dipanggil kemungkinan karena non teknis. Kalau sekarang kita bahas Sintayong Patinama secara ini secara teknis dong ya karena kan dia cedera nih. Nah apakah ini akan jadi kesempatan untuk Arhan? Saya pikir kalau melihat di Piala Asia kemarin gitu kan. Tiga gol Indonesia ke gawang, eh tiga gol Australia ke gawang Indonesia semua dari Sintayong Patinama. Jadi menurut saya sejauh ini Sintayong Patinama belum menunjukkan performa terbaiknya bersama tim nasional. Saya masih melihat Arhan masih punya peluang besar untuk mengisi posisi back kiri. Ditambah misalnya dia punya status kelebihan yang lemparan ke dalamnya bisa menjadi sebuah apa namanya change atau peluang yang bisa dimaksimalkan oleh tim nasional Indonesia. Dan beberapa kali melawan Vietnam kita punya peluang dari Arhan lewat lemparan ke dalam. Tapi kan sekarang ada Nathan Aco yang baru kemarin disumpah sebagai warga negara Indonesia. Mau permasalahannya apakah Nathan ini perpindahan federasinya bisa berlangsung dengan cepat gitu kan. Dan menarik akan kita lihat kalau kemudian Nathan Aco bisa main dan debut bersama tim nasional. Karena sejauh ini saya melihat ada tiga belas pemain, saya ya sejauh pribadi melihat, tidak memberikan dampak positif apa-apa, belum memberikan dampak positif apa-apa buat tim nasional kita gitu kan. Dan saya masih berprinsip naturalisasi yang kita lakukan ini delusional. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan siapa saja yang mau jadi warga negara Indonesia gitu kan. Karena kalau berdasarkan kebutuhan harusnya naturalisasi ini dibatasi jumlahnya, tapi yang didatangkan benar-benar pemain yang punya kualifikasi bisa mengangkat prestasi tim nasional Indonesia atau mengangkat permainan tim nasional Indonesia. Saya melihat misalnya Senpatinama sama Pratama Arhan nggak jauh beda kok. Kemampuannya bahkan sama Edo Pebriyansa nggak jauh beda. Kemudian di posisi back misalnya, Elkan Bagot sama Rizky Rido. Bahkan saya masih pegang Rizky Rido. Bahkan beberapa kali Jordi Ahmad, Rizky Rido, kemudian Elkan Bagot dalam posisi duel sprint, andalannya masih Rizky Rido. Karena dua pemain ini tidak punya kecepatan untuk menahan lini depan lawan yang punya kecepatan. Berarti sebenarnya lebih besar potensi Arhan atau Natan untuk mengisi posisi? Ya tapi Arhan juga bisa jadi cadangan lagi karena sudah masuk J-Inces di sana kan. Iya, sudah masuk J-Inces juga. Jadi kalau mau, saya ini berpikir gini, belakangnya Martin Faes. Oke, belakang Martin Faes. Iya, posisi back kanannya Jordi Sadi Wals. Back tengahnya Jordi Amas sama J-Inces. Back kirinya Sten Patinama gitu kan. Kalau mau pakai lima pemain belakang ada Elkan Bagot di situ. Kemudian di tengah Ivar Jenner, apa namanya, Maklok misalnya yang naturalisasi juga Tom Haye. Kemudian Raffa Stree, di satunya lagi di depan Orat Mangun. Jadi sebelas kita pemain Hindia Belanda gitu kan. Keren gitu kan. Menarik sih memang kalau kita ada 18. Karena kita pernah pakai nama Hindia Belanda tampil di Piala Dunia gitu kan. Pada 1938, barangkali sejarah ini akan dibuktikan. Dan ini akan menjadi sejarah terbesar buat sepak bola Indonesia ketika sebelas pemain keturunan tampil langsung di ini. Dan ini mengalahkan Perancis, mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol yang juga punya pemain-pemain keturunan di sana gitu kan. Sebelas pemain tampil langsung. Dan ini saya pikir ini perlu dilakukan untuk evaluasi. Jadi momentum ini juga harus di evaluasi. Apakah proses naturalisasi pemain-pemain di Indonesia ini benar-benar bisa mengatural prestasi timnas. Kalau bisa, kita apresiasi. Tapi kalau nggak bisa, harus di evaluasi juga. Jangan sampai kemudian kita melupakan fondasi dasar sepak bola kita. Di mana pembinaan adalah fondasi utamanya, kompetisi fondasi utamanya. Kalau kemudian kita menggunakan cara instan shortcut dengan mengambil orang untuk menjadi warga negara, untuk kemudian tampil membiara bangsa. Oke, secara kualitas dia punya kemampuan. Tapi belum tentu secara pride sebagai seorang anak bangsa itu bisa tonjol. Karena timnas sejauh ini timnas di sejumlah negara. Itu yang ditonjolkan justru bukan kualitas loh. Karena dia punya pride besar kepada negaranya sehingga dia bisa tampil luar biasa. Kayak apa namanya, ya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Itu kan bicara di timnas itu sudah bicara kebanggaan bukan bicara uang. Tapi di sepak bola kita saat ini sudah ada tradisi yang kurang bagus di mana bonus yang dikejar. Dan bonusnya besar-besar gitu kan. Ketika kita menang lawan Vietnam, minta bonus 1,5 miliar. Ketika melawan Australia, minta bonus 2 miliar kalau bisa menang. Saya pikir hal-hal semacam ini jangan kemudian dikedepankan karena ini akan menjadikan tim nasional itu bukan sebuah kebanggaan tapi Tarkam yang diseragamkan. Ketika bonus yang dikejar kan Tarkam yang diseragamkan. Mas, kalau kita kembali lagi ke posisi pemain-pemain ya. Kalau kita perhatiin pemain-pemain penaturalisasi ada Hubner, ada Juri Ahmad, ada Bagot gitu ya. Ditambah lagi Jay Zs belakangan ini yang baru banget. Itu kan semua pemain belakang ya. Nah, itu semua apakah akan menjadi justru memperkuat pertahanan kita atau justru memperburuk? Ya, ini kan yang saya katakan. Kita naturalisasi ini terprogram atau cuma sekedar menawarkan orang-orang yang ada di Belanda untuk menjadi warga negara Indonesia dan siapa yang mau dipersilakan, dibantu secepatnya menjadi warga negara. Kalau menurut saya, naturalisasi yang kita lakukan sejauh ini adalah delusional. Artinya, mereka itu pemain-pemain yang tidak dibutuhkan oleh negara asalnya sebenarnya. Kalau mereka kemudian, ada kan satu kasus kemarin misalnya Justin Hubner ketika mau jadi warga negara dipending dulu karena ada kesempatan untuk membela Belanda U23. Kemudian setelah sekali main, setelah itu tidak dipanggil lagi baru dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Artinya, Indonesia ini pilihan kedua dalam konteks naturalisasi ini dan pemain-pemainnya juga pemain-pemain kelas 2. Saya kadang-kadang bercanda, saya bilang gini. Dulu kita itu bangga benar bisa mengeksplor Giovanni Pambrongkos, pemain asal Maluku menjadi pemain tim nasional Belanda. Nah, sekarang terbalik. Belanda yang kemudian mengeksplor pemainnya ke Indonesia untuk menjadi pemain Indonesia. Menurut saya, orang meramaikan, oh ini hub blood dan sebagainya. Tapi kita punya undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang jelas di situ. Setiap warga negara yang punya daerah Indonesia, maka di usia 18 tahun, pasal 35, dia harus menentukan, memilih status keluarga negara sebagai warga negara mana. Pada akhirnya, kemudian dia menjadi warga negara Belanda, maka hilang. Cara otomatis status keluarga negara sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita bisa mendatangkan misalnya pemain selevel Robin van Versie misalnya, it's okay, nggak masalah. Tapi harus benar-benar selektif. Sekarang sudah ada sekitar, ya bisa bilang seribuan warga negara keturunan di Belanda, siap untuk jadi warga negara Indonesia. Apalagi kalau ditawarkan masuk tim nasional. Jangankan warga keturunan di luar negeri yang di pemain-pemain asing di Indonesia, kalau ditawarin, mau nggak jadi warga negara Indonesia main di tim nasional? Pasti mau. Kenapa? Karena dengan namanya masuk tim nasional, maka harga akan naik. Nah, ini yang problem-problem semacam ini yang harus segera ditangani, bukan cuma OPSS, termasuk oleh negara. Kenapa? Karena status keluarga negara yang diberikan kepada pemain keturunan, status istimewa. Karena kalau statusnya adalah status biasa, maka dia harus tinggal 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia, untuk kemudian mengajukan sebagai warga negara. Nah, ini kan hak istimewa. Nah, hak istimewa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dijelaskan, dia mendapatkan hak istimewa karena pernah berjasa kepada negara. Nah, sekarang jasanya apa? Kan belum ada. Kalau kita lihat, ada sedikit dalam tanda kutip, saya melihat ya di PSSI ada diskriminasi. Ketika pemain keturunan datang, disambut luar biasa, dijamu, seperti sebuah klub dipamerkan foto bersama dengan ketua umum PSSI, sementara pemain-pemain lokalnya biasa, kemudian mereka dapat fasilitas tiket pesawat klub bisnis, luar biasa sekali. Jadi, saya ingin melihat bahwa, ingin mengatakan bahwa, jangan sampai tim nasional ini dikelola, seperti dikelolanya sebuah klub, gitu. Oke. Di mana bisa mentransport pemain sesukanya, yang sesuai dengan keinginan, tapi melupakan sisi dari sepak bolanya itu. Sisi dari sepak bolanya adalah bagaimana pembinaannya, dan juga bagaimana kompetisi. Uh, teman Alar, panas sekali bahasan hari ini, episode hari ini. Oke, Mas Akmal, kalau gitu, terakhir, seberapa optimis seorang Mas Akmal ini, kita bisa mengalahkan Vietnam di laga kontrol? Harus optimis, harus optimis. Kita udah pemainan luar biasa, gitu kan. Ada 13 pemain keturunan, bahkan 8 saja yang turunkan, separoh yang turunkan, itu sudah melebihi Vietnam. Vietnam, kalau kita punya keepernya, cuma keepernya yang punya darah keturunan. Tapi kan Vietnam juga mengenal di keluarga negara, itu yang membedakan dengan Indonesia. Nah, kalau ditanya, kita harus menang lawan Vietnam. Dengan sebuah, sebuah fasilitas mewah yang diberikan kepada Sintayung. Dia mau pemain naturalisasi yang diinginkan, pemain keturunan yang diinginkan, diberikan. Mau dicoba dengan segala tim besar, diberikan, gitu kan. Dengan segala, semua kebutuhannya sudah diberikan, maka sekarang saatnya membuktikan di lapangan, bahwa kita harus bisa menang lawan Vietnam. Dan itu harga mati yang tidak bisa tawar, kalau menurut saya, gitu kan. Jadi, kalau kemudian kita dengan pemain, 13 pemain keturunan yang ada, kita masih tidak bisa menang lawan Vietnam, itu keterlaluan. Berapa skor? Prediksi skor? Ya, 2-0 sudah bagus. 2-0 untuk Indonesia? Tapi jangan menang beruntung seperti di Piala Asia, lewat penalti, tapi lewat permainan yang bagus, gitu kan. Karena apa? Karena kita sudah punya kelebihan. Bahkan Vietnamnya kan kaget. Kita ini lawan Belanda atau lawan Indonesia, kan seperti itu. Artinya kualitas kita oleh pemain-pemain Vietnam mudah disebut setara dengan Belanda, karena banyaknya pemain keturunan Belanda yang ada di Indonesia saat ini. Belum lagi kalau kita mungkin dari sisi kayak fisiknya ya, pastikan lebih tinggi. Fisik, kemudian pemainan di luar negeri kita punya apa namanya, total 13 pemain yang di luar negeri main. Termasuk Arhat Pratama, kemudian Marcelino, Asnawi Mangkuala. Vietnam nggak punya pemain-pemain berasal dari liga lokal. Artinya dari situ, kita harusnya, satu, kita punya keturunan 1-0. Lebih banyak dari Vietnam. Kedua, kita punya pemain yang main di luar negeri dibandingkan Vietnam yang tidak punya pemain yang main di luar negeri. Terakhir ada Pang Khoang Hai, tapi kemudian sudah balik lagi. Artinya mereka pemain lokal semua ya 2-0. 2-0. Jadi based on fact yang Mas Akmal sudah sebutkan tadi, prediksinya adalah 2-0. Mas Akmal, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you for coming to Tiki Taka. Dan teman Alar, kalian boleh komen juga ya pendapat kalian gimana, prediksi score kalian gimana. Dan jangan lupa untuk dukung Timnas Garuda nanti tanggal 21 dan 26 Maret. Saya Nuala Siserina dan Mas Akmal disini. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.